Aksi pencurian motor di pembikiran padat penduduk di Jalan Kuaron 1, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kejabatan Geduh Kota Semarang, terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang tersebut menggasak sepeda motor warga yang terparkir di depan rumah. Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Kuaron Baru, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kejabatan Geduh Kota Semarang. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku berjalan dan menggasak sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Pemilik motor, Daud Rangga, berkatakan sebelum hilang sepeda motor tersebut dipakai oleh adiknya dan diparkir di depan rumah, sementara dirinya berada di dalam rumah. Saat hendak pergi, dirinya tidak mendapati sepeda motornya di depan rumah. Daud mencoba mengecek CCTV yang ada di ujung gang rumah. Dalam rekaman CCTV tersebut, dua orang pelaku membawa kabur sepeda motor miliknya. Mas, jam 1 siang. Jam 1 siang itu gimana kejadiannya? Ya, posisinya diparkir. Cuma jam 3-nya mau dipakai, sudah hilang. Terus tahu-tahu? Tahu-tahu ya, itu ngecek CCTV setelah itu. Ini sudah laporan? Sudah laporan di Polsek Gendut. Itu berapa orang, Mas? Pelakunya dua orang. Dikuncengnya satu motor. Itu bang, tidak diguncistang atau gimana? Tidak diguncistang. Kan posisinya, kuncinya agak rusak gitu. Sementara itu, Kapolose Gendut, Kompolris, Andrian, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait pencurian sepeda motor di Jalan Kuaron 1, yang merupakan pemukiman padat penduduk tersebut. Dari laporan korban unit reskrim, Polose Gendut masih melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang terekam CCTV. Jadi, kemarin piket reskrim dan dipimpin kanit reskrim langsung cek TKP yang di Kuaron. Ini memang kejadiannya ada di pemukiman, pemukiman yang lumayan padat. Jadi, kami sedang mencari ciri-ciri pelaku. Jadi, saksi-saksi kita interogasi sementara, dan mudah-mudahan ada petunjuk. Karena memang kita antisipasi jangan sampai hal serupa terjadi di wilayah. Kapoloseg menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati memarkir motornya. Untuk lebih aman, Kapoloseg menghimbau agar masyarakat melengkapai sepeda motor dengan kunci pengaman tambahan.